Di seluruh dunia sebanyak 450 juta orang itu meneritanya gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Makin muda, sekarang tuh 10 tahun udah banyak loh anak-anak yang mengalami gangguan jiwaan lah kita bilang, gangguan mental lah. Kalau kita tujuannya alam, kok kita merusak alam ya sama kita mengumpulkan uang? Itu kan ironis banget gitu. Melawan hate comments dari netizen yang gak dikenal. Tapi bahkan sama-sama influencer lingkungan dan pemerintah. Kita jadi kayak pemadam kebakaran. Sistem ekonomi kita di planet bumi saat ini hanya dihitung dengan angka, angka, dan angka atau yang biasa disebut dengan barometer gross domestic product atau GDP. Kesejahteraan suatu negara dihitung berdasarkan angka, barang, dan jasa yang diciptakan. Padahal makna kesejahteraan tidak sesempit angka-angka itu. Karena hubungan antara manusia dengan alam semesta adalah sebuah kesatuan dan tidak ada kehidupan di tengah bumi yang rusak. Dengan barometer GDP atau PDB ini, alam dianggap hanya sebagai subordinat atau sapi perah yang harus dikeruk sampai habis. Padahal Tuhan menciptakan manusia dan alam bukan tanpa tujuan. Keduanya adalah kesatuan yang saling mengikat dan terikat. Nah fenomena inilah yang sekarang sedang masif terjadi di seluruh dunia. Bahkan mungkin kamu sendiri sedang mengalaminya. Kondisi alam yang makin rusak memperparah krisis iklim. Krisis iklim juga berdampak besar kepada kesejahteraan mental manusianya. Mungkin ekspor impor lancar. Ekonomi juga berputar, barometer kesejahteraan dengan angka-angka GDP seolah stabil. Tapi dirusaknya alam secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini juga berpengaruh pada ketimpangan sosial ekonomi dan kesehatan mental manusia tentunya. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang lagi jadi perbincangan panas kaum muda. Khususnya yang ada di kota-kota besar. Ya apalagi kalau bukan ketimpangan sosial dan juga kesehatan mental. Yang ternyata dipengaruhi loh oleh model ekonomi dan krisis iklim yang sedang terjadi saat ini. Kali ini saya Raka Susanto Green Economic Campaign Leader. Kehadiran para tamu yang akan membahas mengenai isu kesehatan mental dan juga pengaruhnya pada lingkungan hidup kita. Ngobrol lingkungan kali ini kita sudah kehadiran sejumlah narasumber. Yang pertama ini ada Nupi dan Yobel. Pasangan muda. Halo apa kabar? Nupi ini content creator yang juga fokus di isu sustainable living ya bareng sama Yobel. Bel juga lumayan banyak belajar tentang climate crisis dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dari perspektif anak muda, pasangan muda tentang kesehatan mental dan juga isu mengenai hubungannya dengan alam. Dan kita juga kehadiran Mbak Nirmala Ika sebagai psikolog. Halo Mbak. Halo. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih sobat lingkungan, saya pengen coba bertanya ke Nupi sama Yobel. Aku tahu dari Instagram yang aku kepoin gue. Kalian tinggal di Bandung. Padahal Nupi ini orang Jakarta. Bukankah tinggal di Jakarta juga lebih enak ya? Karena sebenarnya kalau aku bilang opportunity untuk bisnis dan lain sebagainya di Jakarta. Tapi apa sih yang membuat kalian memutuskan untuk memilih Bandung sebagai tempat tinggal kalian? Mungkin kalau ini dijelaskan oleh Bapak Yobel. Ya karena keputusan itu dari zaman pacaran gitu ya. Aku yang memulai memantik. Karena tadi ya disebabkan singgung juga awareness soal krisis 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 itu udah muncul oleh pekerjaan aku. Nah yang muncul adalah kekhawatiran soal kualitas udara. Karena dari Bandung ke Jakarta. Bandung pun nggak bagus-bagus sama sebenarnya kualitas udara. Tapi begitu ke Jakarta, terutama rumahnya Nupi ya. Sangat-sangat kewas. Mungkin nanti Novia bisa cerita ya ke bagian itunya. Nah, terus sisi lain aku cukup concern karena aku tuh salah satu orang nggak pengen nikah dulu. Kenapa? Takut punya anak. Itu tadi kita bahas lagi. Ya, takut punya anak. Dan takut bertanggung jawab. Aku nggak sandwich generation amat lah gitu. Tapi ada kekhawatiran itu. Nah, di sisi lain aku pun diterpapar oleh informasi bahwa air kita, tanah kita, kualitas makanan, dan sebagainya tuh makin menurun. Dan salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memilih tempat tinggal. Karena kita tahu gitu. Waktu ke Rumah Novia lagi, aku waktu pacaran, rumahnya tuh daerah rawan tenggelam. Kalau lihat di Petajakarta tuh, itu tuh kelihatan itu sampai monas kan sebenarnya. Akan ada proyeksi kita tenggelam gitu. Rumah Novia tuh udah deket laut banget nih hitungannya gitu. Dan sudah terlihat ada yang subsidence-nya kebawah gitu bangunannya. Dan airnya pun kecil. Padahal udah pakai air tanah yang gali sendiri gitu kan ya. Pada AM tidak bisa diandalkan. Aku mikir ini strategi bertahan hidup kayak gimana. Walaupun nggak punya anak, nikah gitu. Ini gimana bisa bertahan hidup? Apalagi dengan konteks aku, aku tuh bukan kerja di korporat yang punya kapasitas finansial yang besar. Sehingga punya kemewahan buat bisa membeli semua itu. Sekarang warfaat, segala macam. Bayangin di Jakarta sekarang kita harus membeli udara bersih gitu kan. Jadi itu yang menjadi concern waktu itu. Karena ketika kita ada di lingkungan, apalagi rumah tinggal yang di mana kita bisa mendapatkan standar yang semestinya manusia itu dapatkan. udara bersih, terus air yang ada gitu. Itu pasti akan terkait sama kesehatan mental kita setiap hari. Karena aku udah ngerasain ya kita semua di sini. Ngerasain hidup Jakarta gimana gitu. Nah itu kan tadi penjelasan dari Yobel sama Anofi. Tapi aku menarik untuk juga menanya ke ekspertnya Mbak Ika. Apakah benar yang dirasakan oleh pasangan muda ini menjadi begitu valid ketika kualitas lingkungan buruk itu berpengar pada kesehatan mental? Iya benar banget ya. Kalau kita balik prinsipnya dulu ya Mas. Manusia itu terdiri mind, body, and soul. Jadi itu tuh koneknya tuh harus selaras lah kita bilang ya. Contoh paling gampang luka dikit lah kalau kebaret gitu ya. Itu kan sebadan-badan kita nggak enak gitu kan ya. Betek juga pasti kita bawaannya moody jadinya kayak gitu-gitu. Sehingga untuk membuat keselarasan itu kita memang harus ngecek nih apa aja sih. Kualitas-kualitas apa aja yang harus kita miliki. Kayak kita ngomong body gitu ya. Jelas makan sehat, ya gitu kan. Olahraga termasuk mengkonsumsi udara yang sehat. Yang kayak gitu, kayak tadi kamu bilang daerahku ini nih udah rawan nih kayak tenggelam. Itu kan juga, oke lingkuhnya saya nggak kayak tadi Nupi cerita. Polusinya sampai bikin dia dikira ada merokok gitu kan. Itu pasti harus kita pikirin juga. Dan kedua spiritual gitu kan. Soul itu kita arahanin ke spiritual. Bukan hanya bicara agama ya, tapi bagaimana kita terkoneksi. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu harus bersinergi dengan alam. Itu itu harus, karena kita bagian dari alam. Kalau kita bicara alam itu termasuk sampai langit-langit itu sebenarnya kita terkoneksi. Cuma kadang kita nggak aware ya, kita cuma fokusin. Tapi bahkan sampai ke situ pun sebenarnya kita terkoneksi. Makanya itu hal yang juga kita harus pikirin. Balik lagi, kalau ngomong alam tadi terkoneksi dalam udara bersih, taman kota yang kayak kita bicara gitu ya, itu kita perluin banget. Oksigen. Kenapa kadang kita kalau perlu orang akhir, sekarang orang belajar nafas lagi. Iya kan? Padahal nafas itu kita setiap hari, tapi sekarang orang banyak belajar nafas lagi. Kenapa? Karena kita akhirnya lupa bagaimana bernafas yang benar, plus yang kita hirup itu apa. Ketiga, kita ngomong mind tadi. Mind itu koneksinya adalah biasanya kita mikirnya pikiran, otak. Yang dimana di otak ini nggak cuma pikiran, tapi ada juga rasa atau emosi. Koneksinya emosi ini bagaimana dia masuk ke kita adalah dengan indera-indera yang kita dapetin. Indera-indera yang kita lihat dari luar. Jadi balik lagi tadi kayak, kenapa misalnya kayak tadi Yobel bilang, ya dia lokasinya tuh serem banget. Maksudnya udah mau ini, itu dia lihat. Itu pasti udah menimbulkan satu rasa tersendiri. Makanya jadi berpikir, udah kayaknya di Bandung mungkin lebih baik walaupun nggak. Tau tadi bilang, Jakarta udah nggak ada langit biru. Sekedar ngeliat warna langit biru itu tuh... Dan itu sebenarnya kayak mungkin teman-teman ingat waktu kita pandemi. Ada masa langit kita biru kan. Dan itu tuh buat orang-orang tuh lumayan ini loh, apa ya. Stress relief. Stress relief. Lumayan kalau kita bicara, despite COVID-19 pandemi ya, tapi melihat itu bisa buat kita agak sedikit lebih nyaman. Kayak ngerasa ya ampun lihat lagi ya langit biru. Hal simpel padahal yang sebenarnya gitu. Tapi itu dampaknya memang sampai sebesar itu. Makanya aku bisa memahami kenapa sekarang juga banyak orang-orang akhirnya memilih untuk keluar dari Jakarta. Bahkan mungkin tidak hanya Jakarta. Aku sebenarnya, to be honest. Aku ngeliat hati-hati nih kota-kota besar di Indonesia. Ngarahinnya kok mikirnya mau kayak Jakarta gitu loh. Padahal Jakarta itu bukan contoh yang bagus untuk ditiru secara ininya ya. Malah bagus, aku malah bilang kalau kalian masih punya alam sih, keep it gitu loh. Jangan dibangun bawah terus. Contoh salah satu yang aku bilang, ya cukup murah udah misalnya kayak let's ya kita ngomong sekarang. Bali. Semua orang berbono-bono bidang ke Bali. Pembangunan di Bali jadi gila-gilaan. Ya malah dia akan jadi ke Jakarta kan. Akhirnya orang akan pindah kemana lagi, pindah kemana lagi gitu lah. Yang justru pada akhirnya mengerus kualitas hidup seseorang ya. Betul. Tapi kalau ngomong soal kualitas hidup, kan masih banyak nih perspektif anak muda, nanya ke Yobel Hamanofi nih, gue cari uang aja sebanyak baiknya di Jakarta. Nanti begitu punya uang banyak, healing. Nggak healing dong. Kan banyak riset-riset bagus di Bali, Sumba dan lain sebagainya. Kenapa nggak memilih opsi itu aja? Iya, sebenarnya kalau soal kayak yang tadi ya, standar-standar sosial, tuntutan sosial, itu yang bikin kita juga terkait kesehatan mental jadinya nggak pernah merasakan cukup. Nggak pernah jadi kayak nggak tahu maunya apa sebenarnya. Karena kita ngikutin aja yang healing kemana, healing kemana. Padahal nggak pernah ada waktu untuk kita tuh berhenti sebentar untuk melihat ke dalam diri tuh kayak sebenarnya liburan kesana adalah kebutuhan saya atau tidak. Atau mungkin seringnya juga banyak kita tuh FOMO melihat media sosial kayak harus jadi sebuah keharusan kalau kita tuh harus liburan ke satu tempat, punya tumblr terbaru, pergi ke sebuah tempat yang viral gitu. Jadi itu hal-hal yang justru malah merusak well-being kita, merusak kesehatan mental kita karena kita nggak tahu sebenarnya kita tuh butuhnya apa. Jadi kalau dari saya lebih ke saya dan Yobel tuh butuhnya apa gitu. Jadi aku pribadi malah yang bukan tipe yang kayak liburan gitu, senangnya di rumah, menikmati kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang bisa dirasain setiap harinya. Itu justru lebih meaningful daripada kita ngikutin gaya hidup orang yang nggak ada habisnya gitu. Bahkan kita tahu bahwa banyak yang misal kita baca buku, dengar podcast, orang-orang yang sudah dalam tanda kutip orang-orang terkaya gitu kan. Mereka pun ngomong gitu ke kita bahwa uang tuh nggak bisa beli kebahagiaan. Terus kenapa kita harus cari orang-orang udah kasih tahu nih yang mereka udah lewatin gitu, udah dapet pengalamannya. Kenapa kita harus ngikutin arahnya, ngikutin jejaknya mereka lagi gitu. Padahal mereka udah kasih ujangan itu gitu, untuk kita bisa menikmati kehidupan bukan mencari uang. Nah, salah satu tempat kuliah yang aku dambakan, dia tuh filosofinya adalah mengajarkan pakai hand, hand, heart. Terus aku nyadar, selama berpuluh-puluh tahun aku tuh nggak terlalu pakai hand ini. Buat menci piring, buat memotong sayur, buat berkebun, jarang dipakai. Nah, sepanjang pandemi aku mencoba mengaktifasi ulang, terutama hand. Nah, ternyata itu membawa apa ya? Relief gitu ya. Dari tensihan-tensihan setelah kerja gitu. Aku suka pekerjaanku, tapi tetap itu stress sometimes. Jadi, waktu lagi ngelipat baju, sambil dengerin podcast, berkebun, ngangkatin berangkal dari tanah. Ternyata ini tuh, give me lasting happiness gitu ya. Ada joyful, ada grateful, perasaan-perasaan itu muncul gitu. Nah, jadi aku memilih itu karena aku tahu, aku tuh nggak suka liburan, itu nggak memberikan maksud saya gitu. Kalau memang aku nggak bener-bener mau dan intensional, dipaksa, mending nggak usah gitu. Itu juga yang sampai akhirnya sama Novia udah nikah, ternyata cocok gitu ya. Jadi pendekatan itu berfungsi dengan kami. Mungkin aku nambahin sedikit kayak, mungkin dari sobat lingkungan juga ngerasa kayak, oh ini kayaknya kehidupan mereka aja gitu. Kehidupan kita doang yang ada di sini yang bisa kayak gitu gitu. Tapi aku mau kasih tahu kalau aku tuh backgroundnya sama kayak, mungkin banyak orang yang mengalami kesehatan depresi dan lain-lain. Aku pernah kayak bener-bener hasilnya luar biasa selama di tahun 2000 sebelum pandemi itu kayak Senin sampai Minggu kerja, nggak ada stop. Karena aku ngejar sesuatu yang dari dulu, dari kecil, aku dari keluarga Tionghoa yang papa mama selalu bilang uang tuh kebahagiaan. Jadi harus dicari doang kalau uang kebahagiaan. Dikejar doang tanpa aku tahu tujuannya apa. Jadi pada saat pandemi barulah aku, aku waktu itu belajar yoga semacam, akhirnya terpapar sama mindfulness, dan akhirnya aku menyadari ada satu momen dalam hidup aku, aku sadar bahwa ternyata yang selama ini aku kejar itu adalah keinginan orangtuaku. Bahkan aku nggak pernah tanya ke dalam diri, ini sebenarnya uang tuh buat apa? Emangnya ini yang aku mau? Yang aku lakukan selama ini gaya hidup kayak gini? Itu tuh yang aku mau atau bukan? Nah pada akhirnya aku refleks ke dalam diri, terus sampai yang tahap dimana aku tuh nggak pernah merasa cukup sama tabunganku sendiri. Jadi kayak aku udah nabung nih, tapi aku nggak pernah merasa cukup. Dan aku merasa hal itu sangat destruktif buat diri saya, dan tentunya buat orang-orang sekitar aku, karena pastinya ada output-output buruk yang aku keluarkan juga ketika aku stress. Jadi saat itu mulai menata gitu, seperti itu sih. Jadi akhirnya aku sadar bahwa FOMO, uang, konsumsi itu tidak akan memberikan kedamaian yang sustainable. Aku pengen nanya secara saintis gitu ya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, yang pasti erat kaitannya dengan kesehatan mental. Karena kalau bagi banyak orang, sejahtera itu berarti punya uang banyak. Tapi sebenarnya secara psikologi sendiri gitu ya, kesejahteraan itu apa sih? Nah gini, balik lagi. Sebenarnya sama kayak tadi Yobel bilang. Kalau ketika semua orang healing dengan jalan-jalan, sebenarnya yang tahu itu kita. Jadi kalau kita bilang kesejahtera, at the end ini pada dasarnya buntut-buntutnya akhirnya, manusia itu sebenarnya mencari tadi damai. Kedamaian yang dicari, which is diasosiasikan tadi dengan kesejahteraan. Nah, damai ini dapatnya dari mana? Ada emang orang-orang di level tertentu, atau memang pengalaman hidupnya lah ya, mengajarkan dia bahwa dia akan damai ketika punya uang banyak. Contohnya ya Paman Gober gitu ya, sayang kata nama gitu kan. Buatnya itu kebahagiaannya dia, dia merasanya, iya terserah aja. Karena kan kita baik-baik masing-masing orang punya ininya ya. Tapi sebenarnya bahagian orang itu apa? Hanya dia yang tahu. That's why kita nggak boleh FOMO tadi. Maksudnya kenapa kita jangan FOMO tapi asking ke diri kita. Sebenarnya apa sih? Tubuh kita nih ya, sebenarnya kalau kita bicara ya. Tubuh kita itu sebenarnya udah ngasih loh semua yang kita butuhin. Dia juga akan ngasih sign-sign loh kita tuh harus ngapain. Cuma kita nggak pernah dengerin aja. Ya kebalikannya gini-gini main body and soul terkoneksi. Sebenarnya kalau kita mau ngomong ke tubuh kita, dia tuh juga ngasih sebenarnya. Paling gampang, paling gampang gini. Ketika kita gelisah, banyak orang ada gini kan? Ya. Anda tahu apa? Itu adalah salah satu. Dengan jari, megang jari itu adalah salah satu teknik yang bisa kita pakai untuk merilis tensi. Ada tekniknya, ada ilmunya, ada pelajarannya. Tapi manusia nggak belajar itu pun bisa, nggak sadar dia kan gini. Contoh-contohnya kayak gitu ya. Kita stress tiba-tiba kita mungkin mikir, Aku pengen ke laut deh, aku pengen ke laut. Ya ke laut deh. Itu sebenarnya kata si tubuh sih sebenarnya. Kalau kita dengerin, dia tahu dia sebenarnya butuhnya apa. Butuh ke laut kah? Butuh main tanah kah? Sebenarnya dia sendiri semua cuma udah tahu. Cuma memang kita harus, balik lagi kita harus mendengarkan. Karena memang tadi tubuh itu akan mencari keseimbangan ya pastinya. Diri kita akan mencari keseimbangan. Manusia insting dasarnya adalah untuk tadi, mencari nyaman, cari damai. Makanya ketika ada bahaya, pasti akan menghindari. Ada bahaya, refleksnya kita nggak ada yang mau. Bentuknya tadi macam-macam. Kita nggak nyaman dengan emosi kita, dan seringkan emosi, nggak nyaman dengan emosi kita, kita menghindari apapun bentuknya, tergantungnya belajarnya apalagi tadi. Banyak orang berpikir, cara yang paling gampang untuk menghindari adalah ngerokok. Ini adalah polusi lagi, obat-obatan, musik. Musik yang dalam artinya akhirnya kita gedugam. Shopping, ini sedang-sedang lagi terjadi, makin konsumtif. Makan, seks. Itu adalah cara-cara manusia refleks untuk, yaudah gue taunya gitu. Release. Karena tapi kebutuhan itu ada. Karena orang pikir, enakan ngerokok, Anda pernah menggangin ini, ngapain menggangin? Ngorokok keren. Ngapain gue, misalnya ngapain gue meditasi? Ngeklik lebih keren. Ada barangnya, ada buktinya, bisa dibanggakan juga. Karena tadi aku sedikit menyinggung soal healing, yang Yopi sempat bilang. Healing itu jadi ini banget loh, maksudku, emang ada tren, stress dikit healing, stress dikit healing. Healing itu memang sesuatu yang perlu sebenarnya kita lakukan. Tapi, apakah pertanyaannya, apakah bentuknya dengan jalan-jalan? Belum tentu. Bisa macam-macam caranya. Ya tadi, bisa mainan tanah misalnya. Buat aku pribadi, kadang-kadang aku baca buku, mainan puzzle. Buat aku juga nggak bisa healing, jalan pagi. Orang beda-beda. Sebenarnya kalau kita cek ke diri kita, perlu nggak sih kita spend money, beli apa-apa itu untuk healing kita? Sampai nggak perlu. Yang terjadi ketika orang berpikir healing itu adalah jalan-jalan, kembali ke FOMO lagi sebenarnya. Itu satu. Kedua, memang benar tadi yang aku bilang, alam, hijau, udara segar, langit biru, air yang jernih, itu membantu kita untuk merasa healing karena enak, keterimanya, energinya enak lah kita bisa bilang. Tapi balik lagi, kita ke Bali jauh-jauh. Misalnya diubut, di depan sawah, pikiran kita tuh masih gila-gila, gue harus mitik nih. Atau gue mikir, ayo udah jam 9, ayo jalan, kita kan mau ke Monkey Forest. Kapan healingnya? Akhirnya, hef, 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 hef. Nggak healing juga. Paling gampang kita lihat di maling deket Jakarta, orang healing ke puncak, nyari itu semua. Macetnya minta ampun, gimana mau healing? Ada capek doang, buang-buang duit doang. Ada pulang juga malah bete. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, kita nggak perlu healing jauh-jauh. Saya sebagai orang Jakarta gitu ya, aku suka mikir kayak, bahkan untuk melihat mantai yang cantik aja, aku harus keluar kota. Jadi sebenarnya kosnya lebih besar loh. Karena kayak, eh healing-healing ke Ancol, mungkin semua orang bilang, sehat gitu. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya, apakah seseorang bisa terkoneksi lebih jauh dengan lingkungan hidup mereka, dan juga menjaga kesehatan mentalnya, di tengah kota yang seperti ini? Biar minum bisa banget. Bisa sebenarnya. Balik lagi ke diri kita. Kayak aku punya orang-orang gini, orang-orang yang healing-nya apa kalau pagi? Healing-nya di kamar, karena memang tinggalnya di apartemen, kita sangat terbatas lahan ini. Di kamar, balik lagi kita pakai indera kita. Penciuman, misalnya mata. Kita setting lampu-lampunya, lampu kamar kita, untuk taste yang enak buat kita. Penciuman, kita mungkin pakai aroma ya, atau pakai farve yang kita suka. Pendengaran, kita pakai musik-musik, sensasi, perabaan. Kita bisa pakai. Kita misalnya duduk, kita punya bantal yang enak, dan itu kita pakai. Dan kemudian kita pakai apa ya? Duduknya gini di situ. Kontennya sama diri kita. Kalau orang yang bisa meditasi, silahkan meditasi. Kalau yang mungkin orang, misalnya mau berdoa di situ, silahkan. Setelah ke kafe, kita ke taman dulu, nunggu. Dan kemudian satu minggu, waktu keluarga di taman. Kalau kita bicara anak kecil, mereka tuh butuh banget. Butuh banget lahan hijau. Sekarang kita kalau mau bicara lebih lanjut, anak-anak berkutuan khusus makin banyak kan. Salah satunya adalah karena, selain kita bicara gen, salah satunya adalah kondisi lingkungan, di mana anak-anak itu tidak bisa bersentuhan dengan alam. Dan belum lagi kadang orang tuanya juga yang meng-create, karena ketakutannya. Dia kayak ke mall. Iya. Itu masalah banget keluarga Jakarta ya. Betul. Sabtu minggu bingung mau ke mana saya ke mall. Di Bandung kayak gitu juga nggak? Ya lumayan mirip sih. Tapi untuk beberapa area, ya masih lebih sejuk ya. Cuman mungkin kalau misalnya kita bisa evaluasi ya, karena keadaannya sekarang udah gini nih. Jakarta kayak gini. Terus kondisinya memang orang-orang harus misalnya bekerja di Jakarta, segala macam. Ya berarti aku pernah nih menyadari bahwa kita butuh alam. Kita kerja mati-matian buat staycation. Tapi ketika kita bekerja itu, ketika kita beraktivitas itu, apa yang kita lakukan selama ini untuk alam? Ya. Apakah kita semakin merusak alam dengan ya itu. Misalnya nyampah kemasan sekali pakai. Hal-hal yang sehari-hari gitu. Di samping memang adanya kebijakan dan produksi-produksi yang perusahaan lakukan gitu. Yang akhirnya membuat banyaknya pencemaran. Ini akan terkait sama perekonomian ya. Jadi kayak demand, ada supply, ada demand. Jadi bikin kita overkonsumsi. Dan semakin merusak gitu. Jadi apa yang selama ini kita lakukan bekerja itu, kalau kita tujuannya alam, kok kita merusak alam ya selama kita mengumpulkan uang? Itu kan ironis banget gitu. Jadi menurut aku kalau kita udah bahas Jakarta, itu sebenarnya ada satu model yang bisa melambangkan bahwa yang kita lakukan selama ini tuh mestinya harus diubah gitu. Persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata juga kalau nggak diimbangin oleh beberapa indikator lainnya, juga jadi sia-sia seperti itu ya. Iya, karena kita stuck loh. Kayak tadi Mbak Ika bilang kita harus bikin create environment sendiri di apartemen dimana memang seadanya gitu kan. Padahal kita manusia dan ya kita lihat anak kecil aja, dia tuh harusnya dekat sama alam gitu. Kayak tadi Mbak Ika bilang gitu. Jadi kita udah tahu nih sekarang hasilnya kayak gini gitu. Dengan cara yang selama ini kita puluhan tahun kita lakukan, bahkan kemarin aku baca barang yang kita konsumsi dan kita produksi saat 6 tahun terakhir dari 2014 sampai 2020, itu sudah sebanyak 100 tahun. Dari 100 tahun yang lalu jadi 100 tahun, 70% dari 100 tahun itu adalah 6 tahun terakhir. Gila banget kan. Itu bener-bener over consumption. Gila banget gitu. Begitu sih. Tapi aku penasaran Mbak Ika, karena bagi anak muda zaman sekarang tuh self reward. Healing dengan shopping time. Itu kan membuat kebahagiaan ya. Tapi apakah benar itu kebahagiaan? Bahagia sesaat kali ya, bahasanya ya. Bukan kebahagiaan yang tadi yang joyful, yang grateful, yang damai lagi balik. Karena itu hanya momen-momen singkatnya di kepuasan. Bahkan banyak aku bertemu dengan orang itu, puas aja belanjanya. Dipakai apa enggak belum tentu. Mumpuk aja, puas aja pas check out-nya kalau misalnya kita bilang online. Puas aja pas mesen, puas aja pas ya aku punya. Sebenarnya sih lebih kayak gitu. Ini juga mungkin yang kadang salah, salah kaprah lagi tadi. Menara sih yang salah kaprah. Pertama, healing. Healing perlu tapi tidak bermaksud harus kos. Enggak harus sesuatu yang kos. Kedua, self reward. Atau seorang kadang juga, aduh ini self care ku, misalnya gitu. Sekarang sedang lagi di gembar-gemborkan self care. Saya setuju, kita harus melakukan self care. Karena itu must. Karena balik lagi tadi untuk mebalon, menyelaraskan mind, body, soul kita, kita perlu self care. Tapi yang penting itu adalah, self care itu action-nya. Yang lebih penting dibalik self care itu adalah self compassion. Sebenarnya. Dimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau tadi demi self care yang kita bilang, oke gitu ya, aku, tadi misalnya aku lari pagi di GBK. Tapi kita ngeruk-nguruk duit buat supaya sepatunya keren. Ini akhirnya apa? Iya, itu self care. Jadi orang suka salah kaprah dengan bilangnya self care, tapi sebenarnya mereka fokusnya pada aktivitinya. Jadi over consumption akhirnya gitu ya? Iya, betul. Karena ngeliatin gitu, kalau kita lihat di mana-mana di sosial, self care tadi, olahraga, jalan-jalan, spa, gitu-gitu kan. Even yoga. Yoga sebenarnya kan bisa sendiri juga. Tapi kan, yoga ikut yoga kelas gitu. Yang akhirnya consumption lagi. Gitu. Pokoknya kalau kita lihat semuanya consumption sebenarnya. Di amplifikasi oleh banyak orang yang mungkin punya power secara sosial media untuk konsumsi lagi, konsumsi lagi yang pada akhirnya juga sebenarnya malah mengikis kesejahteraan dan kesehatan mental kita. Dan merasa ketika nggak melakukan itu jadi salah. Gue nggak self care nih, gue belum pantasan, gue stres, gue belum healing. Sebenarnya kalau self care, healing itu nggak bisa nunggu. Self care itu harus kita lakukan setiap hari. Aku pernah mendapat, jadi aku pernah baca sebuah cerita. Jadi dia memang orang luar ya. Jadi dia ya sama mungkin kayak ceritanya Novi gitu. Over, kerjanya over gitu. Dia bule lah. Dan kemudian suatu hari dia memutuskan, oke aku cukup dengan ini. Dia pindah ke Asia di mana terkenal dengan alam dan gitu-gitunya kan. Dan dia merasa bahagia. Oh ini aku cari, aku konten, gini-gini. Dan kemudian dia disitu karena sangat, dia sangat antusias banget menggembarkan alam. Kemudian dia jadi influencer. Dia lupa lagi sama self care sebenarnya. Dan kemudian dia stres lagi. Jadi mau pindah kemana lagi. Tapi disitu dia belajar bahwa iya. Sebenarnya bukan ngomong alamnya. Gitu. Tapi bagaimana kita nge-balance itu. Dan itu kita harus lakuin setiap hari. Kalau aku berpikir bahwa, oke self care kalau dengan pindah ke negara yang tadi, yang kayaknya lebih alam. Itu healingku. Tidak. Karena sebenarnya itu bisa dilakukan tadi di rumah. Self care tadi kita bicara, self care kalau kita harus, ini harus nunggu nih. Self care adalah, self care adalah nunggu pergi nih akhir tahun. Ke Bali gitu misalnya. Masih ada berapa bulan gitu kan ya. Belum sampai Bali kita udah stres duluan. Dan emang yakin kita di Bali seminggu kita akan hilang stresnya? Tidak. Belum lagi di Bali Desember pasti traffic dan gini-gini, nambahin lagi stres. Jadi memang kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat dan baik itu adalah kebutuhan harian. Bukan bulanan atau semesteran. Betul. Kayak orang bilang, ya harus ke Eropa gitu yang dingin. Emang kita bisa ke Eropa sekali ya? Jadi akhirnya sebenarnya itu sih, kita perlu itu. Dan memang balik lagi kalau kita ngomong negara atau gini, kita sebenarnya harus bersama-sama meng-create itu sih. Gitu. Dan ini ada peran pemerintah juga yang bertanggung jawab atas kesehatan mental semua warganya dengan lingkungan yang lebih baik seperti itu ya. Nah, aku penasaran tadi. Aku sempat buka-buka konten sosial media. Kalian ini lumayan ini nih, sebagai pasangan muda punya konsen terhadap generasi ke depan. Termasuk keberlanjutan bumi dan masa depan anak cucu. Nah, pandangan kalian sendiri seperti apa sih? Ya, pertama kita cenderung sebagai ras manusia itu eksistensialis ya. Jadi selalu ngerasa, gue tuh centred dari segala hal gitu. Antropocentris. Iya, dan itu juga gitu. Jadi harus menemuin meaning dalam keberadaannya dan juga antropocentris gitu. Jadi ide memiliki keturunan, baik kita yang punya keturunan atau sebagai kolektif gitu ya. Itu kayak, ini kita harus enak nih. Harus bermakna buat kita, harus nyaman buat kita. Karena tadi ada ketadaan sih secara kolektif kita mikirnya kayak gitu. Nah, sedangkan di sisi lain, aku pribadi punya kesadaran. Ini enaknya tuh kenyamanannya tuh udah mulai nggak ada nih. Diproyeksikan berapa ratus tahun ke depan, itu tuh kemungkinan udah ngenyaman sama sekali. Pesimis. Pesimis sekali gitu. Kenyamanan keturunan. Betul. Nah, tahun ini buktinya adalah kita udah pas 1.5 degrees Celsius. Ya kan? Terus, what to hope gitu kan? Kita tahu 1.5 tuh udah merubah banyak hal. Dan kita expect 2.5 minit. Eh, 2.5 Celsius. Gitu kan. Nah, jadi udah kebayang nih. Nanti air susah, nanti bayar AC bisa nggak ya? Ya, tapi di setelahnya juga bilang, AC tuh nggak berfungsi. Gitu kan. Jadi, mikirin hal perintilannya makin banyak gitu. Kalau kita yang dewasa mungkin daya tahannya lebih baik. Tapi kalau punya anak yang lahir lebih. Dunia seperti ini. Ya, misalnya dia umur 10 tahun dalam waktu 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu tuh udah lewat 2030. Yang mana tengah waktu kita buat berubah ini dengan drastis. Nah, karena punya kesadaran itu. Dan kesadaran juga bahwa nyambung dengan ekonomi ya. Bahwa situasi alam ini nyambung dengan asuransi. Ini hal terbaru nih. Asuransi lagi naik. Udah dua kali naik. Gila, mau bayar asuransi aja. Asuransinya mikir loh gitu. Dan ini tuh udah kalau dilihat UMR, UMK gitu ya. Ini tuh udah lebih dari seperempat. Dari UMR, UMK. Buat insuransi gitu. Nggak kebayang anak yang akan dilahirkan selanjutnya tuh harus nanggung beban kayak apa. Gitu. Sedangkan buat bertahan aja, udah mikir gitu. Yang tadi alasan aku ngomong kan. Punya rumah tuh mikir nih biar survive dengan nyaman. Kita doang nih gimana gitu. Jadi anxiety itu keluar. Sulit. Kenapa? Karena tadi ngomong konsumen ya gitu. Aku sebenarnya nggak seneng dengan kata masalahnya tuh konsumen gitu. Karena seakan-akan bebannya di konsumen. Menurut aku ini kebijakan publik. Ngapain gue bapak-bapak di rumah mikirin ini kebijakan publik. Sesuatu yang lain buat ini gitu kan. Novia musisi ngapain mikirin soal ini gitu kan. Sesuatu yang lain. Harusnya dia ngejar mimpinya yang lain aja gitu kan. Aku juga ngerjain mungkin jadi petani kopi lah apa gitu. Yang aku mau gitu. Sesuatu yang lain. Ini adalah ranah kebijakan publik dan bukan salah konsumen. Itu menurut aku sih. Iya tadi ada dua hal ya. Kita bukan bilang kalau misalnya harus tidak memiliki keturunan. Tapi kita mempertimbangkan itu. Dan aku rasa sebagai kita semua juga mempertimbangkan. Ini nih kalau mau punya keturunan alamnya gini nih gitu. Itu adalah satu hal yang perlu kita sama-sama pikirkan. Dan aku kita berharap pemerintah mikirin sih. Terus yang kedua adalah soal ya betul konsumen memang nggak 100% salah. Karena kita juga dalam ternyata kutip disodorkan oleh banyaknya narasi-narasi yang ada. Tidak adanya narasi yang sebaliknya gitu. Lalu soal yang tadi gue bilang produsen. Dan itu maksudnya kita kadang-kadang ya kita salahnya cuma yaudah kamu harus ini apa. Harus hemat. Harus jaga lingkungan gitu. Tapi produsennya nggak dibahas gitu. Padahal mereka yang juga ikut andil dalam semua yang tadi kita bicarakan. Ya bahkan kalau kita bilang gitu ya masalah kesehatan mental dan lingkungan gitu ya. Sampai dengan saatnya aja kita bingung nih peta pengelolaan sampah kita di Indonesia seperti apa. Semangat ini yang provinsi bilang itu tanggung jawab kota dan kabupaten. Tapi yang kota-kabupaten bilang lah kita nggak punya kapasitas. Terus dengan kota yang penuh dengan sampah juga pasti kita nggak nyaman gitu ya. Apalagi buat generasi selanjutnya gitu ya. Tapi saya akan baca sejumlah data nih kalau kita bilang mengenai eksploitasi alam Indonesia yang dilakukan. Itu bukan hanya mempengaruhi pada kerusakan alam tapi juga kesehatan mental seperti yang kita bahas. Di seluruh dunia sebanyak 450 juta orang itu menerita gangguan jiwa, neurologi dan penyalahgunaan obat. Sedangkan di Indonesia datanya ini kayak gunung es ya bisa jadi lebih banyak. Ada 19 juta penduduk dengan gangguan mental emosional dan 12 juta pengalami depresi. Meski belum banyak riset sebenarnya tentang hubungan antara kerusakan alam dan kesehatan mental. Tapi kecemasan yang tadi juga dibahas sama Yobel dan Novi ini menjadi akurat karena adanya eco anxiety. Dan ini makin banyak umum di generasi muda bahkan sebagian memilih untuk pada akhirnya berpikir ulang. Untuk menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Dan tidak juga sedikit yang berpikir oh child free aja. Karena memang susah menghadirkan kualitas hidup yang menyejah terakan untuk generasi ke depan. Nah kalau aku bertanya ke ekspertnya nih sebagai psikolog bagaimana melihatkan domena ini? Jujur memang tingkat gangguan kesehatan jiwa ya itu makin mudah. Sekarang tuh 10 tahun udah banyak loh anak-anak yang mengalami gangguan. Gangguan kejiwaan lah kita bilang, gangguan mental lah. Kayak gitu. Karena salah satunya adalah kecemasan memang. Paling-paling banyak ya kecemasan. Dan kecemasan didiamin lama-lama ngarah ke depresi pastinya. Menyebabnya apa? Kita tahu anak-anak sekarang ini tumbuh di era yang semua seba instan. Itu baru dunianya. Kedua kalau kita balikin lagi dengan tema kita, balik lagi dengan lingkungan. Kalau kita ngomong Jakarta, main di mana mereka? Gitu kan. Main di mana? Semua rumah. Kalau zaman aku kecil, kita tuh masih bisa keluar. Kita masih kadang, aku suka bercanda sama suamiku. Iya kita tuh masih bisa manggil, eh Budi, Budi di depan pagar. Sekarang nggak bisa. Masih bisa main spender. Kayak gitu-gitu kan. Sekarang yaudah mereka diem di rumah. Walaupun berteman ya main di rumah gitu. Yang mana nggak ada keterpaparan mereka dengan lingkungan, dengan alam. Padahal prinsipnya manusia dengan alamnya harus bersinergi. That's why itu akan membuat kecemasan gitu. Nah udah kecemasan nggak ada katalisatornya juga untuk mereka ngeluarin. Balik lagi misalnya orang tuanya ngajak, yaudah yuk kita jalan-jalan. Mainnya di mal lagi gitu kan. Outbound aktiviti, that's good. Tapi di mal. Enggak juga gitu jadinya gitu kan. Hanya akhirnya fisiknya aja. Tapi sensasi yang bisa kita dapatkan dari outbound yang di alam itu nggak full kita dapetin. Ketika di alam kita tidak hanya fisik kita latihan climbing, gini-gini. Tapi balik lagi. Kita ngeliat yang hijau-hijau, kita ngerasain udaranya. Kita ngerasain kita bersentuhan dengan tanah. Karena biasanya kita nyeker, berlumpur, kayak gitu. Itu nggak kita dapetin kalau di mal. Mesti nggak kira-kira orang tuanya juga bingung gitu kan. Mau di gimana, nggak ada medianya. Ya balik lagi gitu, adanya di Jakarta hiburannya cuma itu. Si anak ini nggak dapat katalisator. Akhirnya makin kecemasan itu muncul. Keinginan bunuh diri meningkat akhirnya. Karena anak-anak ini masih dalam kebingungan. Otak manusia berkembang secara maksimal ketika dia usia 20-24 maksimal. Ketika belum, otaknya tetap ada. Tapi terbatas. Jadi penghayatan anak-anak terhadap apa yang dia alami, itu masih sangat terbatas bagaimana mengkatalisatorkannya. Kalau kita udah besar mungkin kita tahu, oh ya gue stress, gue healing tadi misalnya. Anak-anak nggak tahu, ini cuma ada apa ya? Akhirnya gelisah. Yang sesimpel, hal satu yang menjadi tren setelah pandemi adalah banyak anak nggak berani keluar tanpa masker. Bukan karena takut kesehatan. Tapi karena dia nggak mau dilihat orang. Di sekolah cemas, masuk ke keramaian cemas. Semua penuduhan kecemasan. Akhirnya harus ini. Karena mereka bertemu di ruang yang terbatas gitu ya? Di ruang yang terbatas. Dan mereka melihat masker ini penyelamat. Anak pandemi ya? Iya. Penyelamat, namanya nggak perlu melihat kan. Nggak perlu melihat orang, nggak perlu tatap mata dengan orang. Nggak perlu berinteraksi dengan manusia. Ada temboknya, masker yang mereka lihat. Tapi setelah selesai pandemi, kan harus berinteraksi lagi. Makanya awal masuk sekolah itu jadi berat buat mereka. Harus adaptasi lagi. Harus giling lagi berantunya sama temen. Konflik lagi sama temen. Ini nggak bisa. Dan akhirnya kohesi sosial, nggak tercipta, dan pengaruh lagi ke kesehatan mental. Betul. Belumnya tadi juga jadi persoalan gitu ya. Betul. Nah, kalau kalian sendiri nih, sebagai anak muda. Novi juga sebagai investor gitu. Apa sih tantangannya untuk bisa mengkampanyekan atau berbicara lebih rantang tentang sustainable living? Kalau dari aku, tantangannya ya. Tadi pas Mbak Ika ngomong soal seorang content creator yang dia pindah. Terus akhirnya stress lagi. Aku jadi reflect ke dalam diri sih. Maksudnya aku juga dalam narkotip pindah. Dan akhirnya juga menceritakan tentang gaya hidup berkelanjutan ini. Tapi hard. Tapi di dalam sebuah medan perang yang sama sama temen-temen yang lain yaitu media sosial. Jadi ini nih adalah medan perang yang tricky banget. Aku bisa hanyut juga. Tapi aku harus menceritakan ini gitu. Jadi harus ada keseimbangannya itu. Itu yang jadi tantangan sih. Yang pertama adalah menyeimbangkan di mana aku harus cari yang viral. Tapi aku juga nggak boleh terjebak ke dalam situ. Dan aku harus menceritakan gaya hidup yang sebenarnya jauh dari teknologi gitu kan. Ya itu jadi sebuah tantangan. Karena ada paradoks itu. Untuk aku juga jadi lebih sain setiap kali aku mau konten. Yang kedua adalah itu komen-komen. Atau hate komen misalnya. Yang memang sebenarnya mereka belum... Karena aku aja tahu isu sampah itu di umur aku yang 25 tahun. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari netizen ini bisa komen sesuatu yang tidak membangun. Aku bisa paham. Dan itu tantangannya adalah aku harus menyambut ini dengan hal positif. Dimana oh ternyata akhirnya konten ini bisa masuk ke FYP kamu. Yang memang kamu tuh belum tahu apa yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan di depan mata kita sendiri di sekitar kita. Karena aku dulu 25 tahun hidup aku nggak tahu kalau TPA tuh keadaannya kayak gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata kita tuh pakai plastik bisa memapar ke diri kita mikroplastik gitu. Padahal itu maksudnya sudah sangat di depan mata kita gitu kan. Penelitian udah mengatakan udah di dalam otak. Mikroplastik udah di dalam otak gitu. Di placenta gitu. Kalau kita nggak gerak-gerak ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang aku menyambut baik. Yang kedua adalah hate komen gitu sih. Kalau tantangannya sih sebenarnya adalah untuk tetap tidak terdampak dari pemikiran-pemikiran yang justru destruktif gitu di dalam pembuatan konten. Iya kan. Aku sebagai tim pendukung Novia. Balik layar. Dia nanya, itu tolong di riset. Oke siapa? Padahal kerjaan juga masih numpuk. Tapi ada dua hal yang menurut aku. Yang pertama, beratnya mengamati teman-teman influencer. Aku tahu gitu berapa teman-teman influencer yang ada di bidang lingkungan, yang kenal secara pribadi walaupun yang nggak. Satu tuh, Novia nggak cuma melawan hate komen dari netizen yang nggak dikenal. Tapi bahkan sama-sama influencer lingkungan. Yang tidak kemampuan, gitu ya. Dan pemerintah. Kita jadi kayak pemadam kebakaran. Ini kan harusnya kita menginfluen hal-hal yang baik kan gitu ya. Ini hal yang baik. Kan sebenarnya Novia melakukan itu ya. Ini adalah praktekan yang kita bisa lakukan bersama. Tapi akhirnya jadi memadamkan kebakaran narasi-narasi yang bermasalah nih gitu. Contohnya. Contohnya, Novia kan soal plastik gitu ya. Plastik ini adalah tanggung jawab masyarakat gitu kan. Itu gaung dari kementrian lah gitu ya. Iya. Kita semua pilih masyarakat. Wih, milah-milah. Ini sistem pengumpulan yang itu kagak sediain. Masa kita juga yang harus patungan gitu kan. Itu struktural ya. Kalau kita berbicara masyarakat misalnya, data Dukcapil aja. Masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi, itu bersekitar 9%. Jadi kalau mau menyalahkan masyarakat, dari tingkat pendidikannya aja masih banyak yang harus dijembatani gitu. Makanya memang harus struktural di level kebijakan. Betul. Kalau ada keran yang bocor, bukan kita menambah jumlah ember, tapi memenahi keran yang bocor itu. Betul. Jadi sedihnya adalah, tantangan yang bikin aku sedih adalah, mereka malah bukannya, kita bukannya sama-sama bergerak untuk, ini loh pemerintah kita butuh ini, tapi malah saling nyala-nyalahin. Dan aku mau nambahin yang kedua. Yang kedua yang berat adalah, banyak influencer juga ya. Gak punya, jujur aku ngerasa mereka gak punya value. Jadi mereka punya pesan tapi pesan titipan gitu. Ini salah satu hal ya, kan aku mungkin lebih kenal gitu, peta-peta pemainnya gitu ya, karena memang pekerjaan aku. Novi ada petawaran, dari beberapa perusahaan yang problematik lah, sebenarnya dari sisi lingkungan, misalnya perusahaan semen lah, perusahaan produsen plastik terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, mau mendorong, oh bisa kita kerja sama daur ulang plastik? Eh, ntar dulu, lu produsennya gitu. Nah, di sisi lain, gak semua influencer pun, di bidang lingkungan punya pengetahuan itu. Akhirnya jadi, ya tadi balik ke poin pertama, jadi kita kayak pemadam kebakar gitu, saling memadam satu sama lain, sedangkan yang bikin masalah dari sisi narasi dan kebijakan publiknya diem. Kayak nontonin kita gitu kan. Terus bilang, ya masyarakat ayo dong gitu kan. Kan kita sebagai bapak-bapak komplek gitu ya, kesel. Aku yakin kalau kita kumpulin bapak-bapak komplek sejakarta, terus kita bikin forum bilang, Bapak maunya apa nih soal mental health anak-anak? Soal kebijakan lingkungan? Ya pasti mereka mau, jangan nih kami yang mikirin lah. Kami nih, mikirin yang simpel-simpel dulu aja lah, buat keseharian. Masa kita juga yang mikirin? Terus yang lainnya, mikirin konsensi lahan pertambangan atau kelapa sawit, kan yang ngapain juga gitu. Gitu sih. Oke. Masalah yang sama. Baiknya sebagai psikolog gitu ya. Kalau melihat masalah isu kesehatan mental di Jakarta, dan tadi kita sudah membahas bahwa ini adalah masalah yang struktural. Yang pipeline-nya sebenarnya ada di pemerintah. Sejauh mana sih keseriusan pemerintah untuk melihat kesehatan mental ini sebenarnya sebagai masalah yang krusial di Indonesia. Kalau mau jujur ya, aku melihatnya gini, ada, sudah mulai ada awareness-nya di level pemerintah, cuma dari dulu tuh masalahnya kita adalah nggak kerja sama. Bahkan di level pemerintah. Kalau kita mau ngomong ini tuh sebenarnya harus integrasi. Kalau kita ngomong kementerian ya, kesehatan mental, berapa kementerian harus bekerja sama? Minimal, yang paling minimal aja. Tiga. Kesehatan, eh sosial, kesehatan, perempuan anak. Minimal itu. Belum itu ngomong yang lain. Lingkungan hidup misalnya. Misalnya. Yang paling jelas ngomong sehatan mental, kerja sama nggak? Sering kali sih nggak. Nanti ini bikin kebijakan sendiri, ini bikin sendiri, ini bikin sendiri. Akhirnya implementasi di masyarakatnya, ya bingung masyarakat cuma ngomong ini. Memang masyarakat menerima ya. Kan jadi bingung. Yang mana yang diikutin? Apa yang ini? Dan nggak dari atas sampai bawah juga, nanti cuma berhenti di level mana misalnya. Kayak gitu. Misalnya kayak dalam upaya, misalnya kayak kita ngomong, RPTA sudah mulai ada dibangun, ramah lingkungan, ramah anak dibikin tuh juga. Konsep awalnya kan akan ada taman hijaunya, biasanya kan dibikin di taman-taman. Jadi kan bisnis taman di daerah yang ada RPTA-nya, harusnya ditata baik, ada ininya, nanti ada orang-orang yang di dalam. Ya buntut-buntutnya akan balik lagi. Balik lagi, betahan apa nggak RPTA-nya itu tergantung siapa yang orang di situ. Akhirnya diserahin ke masyarakat, dan mereka juga, kita butuh dibantu. Kita nggak tahu apa sih yang cocok buat anak-anak balik lagi. Misalnya isinya adalah orang tua yang pingin terbaik buat anaknya, tapi mungkin mereka nggak tahu apa yang terbaik buat anaknya. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya itu sih kalau aku bicara ya. Salah satu dulu yang aku memang agak kelukan gitu, maksudnya sempat, karena aku bicara isu juga, banyak kan isu perempuan, isu gender, dan akhirnya buntutnya yang terkait dengan kesehatan mental. Kerja sama. Wah ini obrolan kita cukup menarik, tapi sayangnya waktu kita juga terbatas. So thank you banget buat semua yang sudah hadir di sini, dan kemudian kita bisa ngobrol banyak tentang isu lingkungan dan kesehatan mental, karena saya yakin sebenarnya manusia dengan alam itu bukan sesuatu yang terpisah. Bahkan kalau kita bilang, leluhur utama kita adalah bumi itu sendiri. Jadi kalau kita disconnect dengan leluhur kita, seperti pohon yang kehilangan akar. Dan akhirnya kita sendiri kehilangan makna hidup kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Thank you semuanya udah join di podcast kita. Dan demikian Sobat Lingkungan, pembincangan kita mengenai isu kesehatan mental, dan juga isu koneksi antara manusia dengan lingkungan. Tentu saja kalau dari pembahasan tadi kita bisa melihat, ini adalah permasalahan struktural, bukan isu satu orang, bukan isu dua orang, bukan isu satu masyarakat, tetapi ini isu yang juga harus bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa lebih serius menangani masalah kerusakan lingkungan, kemudian juga kesehatan mental bagi seluruh warganya. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngobrol Lingkungan di channel-channel kita. Kita ada di Spotify, ada di Youtube, dan tetap terus mencintai bumi. Akhir kata, selamat mencintai bumi kita. Terima kasih ya buat waktunya. Terima kasih.